Halo guys, ketemu lagi sama gue Astama Di video kali ini gue akan membahas tentang matahari buatan ya Atau bisa kita bilang itu UVA dan juga UVB Khususnya untuk Brother Dragon guys Jadi fungsinya tuh apa sih sebenernya si UVA dan UVB ini Oke, tapi sebelum gue mulai videonya Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys ya Kalau misalnya udah, kita langsung masuk aja ke videonya Oke guys, disini gue udah megang 2 bohlam ya Tapi bohlam ini tuh bukan sembarang bohlam Bohlam ini bisa menciptakan matahari buatan guys Jadi, tapi bukan matahari yang bener-bener panas gitu ya Jadi lebih ke kandungan dari mataharinya Nah, yang disini ini ada namanya Lampu untuk sinar ultraviolet A atau UVA Ya, disini lampu UVB Bedanya UVA dan UVB ini apa Nanti kita akan bahas di dalam video ini Cuman Untuk dua-duanya sebenernya sama ya Mereka ini mengeluarkan cahaya ultraviolet Cuma beda di Jenisnya dan juga beda di Fungsinya Untuk yang ini Untuk lampu UVA Fungsinya adalah mengeluarkan cahaya ultraviolet Cuman Dia ini lebih ke arah Cahaya yang menghasilkan panas Jadi si UVA ini apabila dinyalakan Dia akan menghasilkan cahaya panas Fungsinya adalah untuk Menghangatkan suhu kandang Atau suhu tempat Birded Dragon kalian itu tinggal ya Ya, di terarium Atau di Apa, box container Ya, intinya ini Untuk menghangatkan suhu kandang UVA ini banyak Pilihan watt-nya ya sebenernya Nah, kira-kira Untuk Birded Dragon itu Lebih butuh Ampu UVA yang watt berapa Itu banyak banget sih yang ditanyain Termasuk gue pada saat Biara Birded Dragon di awal-awal Gue mikir Apakah lampu 25 watt itu cukup Atau 50 watt cukup Atau 75 Atau bahkan yang 100 Jadi ada beberapa pilihan ya Yang setahu gue itu ada 25 watt 50 watt 75 watt Dan juga 100 watt Untuk ini Merknya Exotera Gue biasanya pake Exotera Cuman kalo misalnya kalian Mau Pake yang merk lain pun Gak masalah ya Ini gue gak promosi Ini gue cuma Cuman memang biasanya Gue pake yang ini Jadi Ukuran watt-nya itu Itu kalian bisa sesuaikan Dari Ukuran kandangnya guys Kalo misalnya kandang kalian Masih kecil Gak terlalu besar ya Mungkin maksimal sekitar 40 cm panjangnya Kalian bisa pake yang 25 watt Itu cukup Kalo misalnya yang ada gak Besaran lagi Kalian bisa naikin lagi Watt-nya 50 watt Misalnya ukuran Maksimalnya Sampai 60 cm 60 cm Itu Kalian boleh Pake yang 50 watt 25 juga Masih bisa sih Sebenernya Cuman kalo misalnya Kalian merasa kurang 50 watt Itu Boleh Nah kalo misalnya Kandang kalian Bener-bener Besar nih Ya Mau gak mau Kalian harus pake yang 100 watt Nah Kalo misalnya Untuk Birded Dragon Sendiri guys Sebenernya Ada Pilihannya Tidak Hanya Dari Ukuran kandang Pilihan Watt-nya Tapi Kalian juga Bisa Pilih Dari Usia Birded Dragon Kalian Kalo misalnya Masih Baby Baby ini Kan rentan Banget Kering Jadi Rentan banget Overheat Atau kepanasan Jadi kalian Jangan sampai Terlalu besar Watt-nya Kalo bisa sih 25 watt aja Cukup Dan kandangnya pun Jangan terlalu besar Boleh lah 40 cm 60 cm Itu masih boleh Jangan Kalian Taruh yang 100 cm Ke atas Untuk Baby Birded Dragon Karena Ya Kasian ya Karena nanti Makannya pun Akan susah Dia akan Ngejar-ngejar Jangkriknya Itu susah Kalo misalnya Si Birded Dragon Kalian Itu makannya Jangkrik Jadi penggunaan UVA ini Untuk ukuran Watt-nya sendiri Bisa disesuaikan Dari usia Birded Dragon Kalian Dan juga Ukuran Kandangnya Nah Lanjut Kita ke UVB Untuk UVB ini Dia mengeluarkan Cahaya Ultraviolet B Ya Atau Fungsinya Adalah Kalo yang tadi kan Fungsinya Untuk Mengeluarkan Cahaya Panas UVA itu Mengeluarkan Cahaya Panas Dan UVB Ini Mengeluarkan Sinar Ultraviolet Yang fungsinya Adalah Untuk Kekebalan Tubuh Si Birded Dragon Kalian Dan juga Untuk penyerapan Nutrisi Jadi kalo Misalnya UVA tadi Untuk Menghangatkan Kandangnya Dan juga Untuk Kekebalan Tubuhnya Untuk 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 Kesehatan Si Birded Dragon Nah ini Fungsinya Untuk penyerapan Nutrisi Dari Makanan Yang Birded Dragon Kalian Makan Untuk Ukuran Watt Penggunaannya Berapa Radius Berapa Centi Doang Jadi Cahaya Dari UVB Nya Nggak Nggak Menyerap Sempurna Guys Di Birded Dragon Kalian Jadi perbedaannya Di ukuran Kandang Kalau ini Benar-benar Di ukuran Kandang Kalau misalnya Yang UVA Kan Wattnya Makin Besar Panasnya Pun Makin Besar Kalau Ini Beda Wattnya Makin Besar Radius Cahayanya Yang Makin Besar Jadi Untuk Biar Si Birded Dragon Kalian Kena Cahaya UVB Dan Penyerapannya Pun Bisa Sempurna Oke Guys Gue Rasa Itu Untuk Video Kali Ini Tentang Lampu UVA Dan UVB Untuk Birded Dragon Videosa Susnah Ginger Rus Music Bult loss Lampu Template Di Wine